Intro Yo what's up Hyser, balik lagi sama gue Aldirais Kali ini gue lagi ada di program Hyser Wheel yang terbaru Nah di program ini gue bakal ngebahas tentang kaki-kaki mobil Dan juga akan memberikan kepada kalian Pilihan-pilihan velg dan ban yang kira-kira bisa dipake ketika kalian pake mobil ini Mobil yang hari ini akan kita review adalah Hyundai Kona Nah mobil Hyundai Kona ini adalah merupakan salah satu mobil yang ikut menamaikan pasar SUV di Indonesia Kalian bisa liat dari headlampnya ini sudah cukup futuristik banget Dia sudah pake LED, terus gilnya juga hexagonal Bemper depannya tuh kayak wah udah keren sih menurut gue Udah cukup modern lah ya Ditambah kalau dari segi samping kalian bisa liat spionnya Spionnya ini cukup unik banget Berbeda dari spion-spion yang sudah ada Dia bentuknya agak-agak lancip sedikit Nah kalau kalian bisa liat dari bodi sampingnya Bodi sampingnya ini cukup Lekukannya ini udah aerodinamis banget sih menurutku Ditambah diatasnya ini kayak ada semacam penahan gitu ya Ini sih kayaknya untuk apa ya Buat nahan-nahan barang diatas ya Lalu kita liat dari, uh ini udah kayak pake white body ya Keren-keren Dari belakang kita liat, uh stop lampnya Kita harus liat stop lampnya Stop lampnya ini udah cukup modern banget Udah mengikuti pasar-pasar SUV yang zaman sekarang 2.0 Berarti kalau misalnya gitu sih liat Hyundai Kona ini bersese 2000 cc Nah ini adalah Hyundai Kona yang menurutku ini adalah small SUV Gue yakin Hyundai Kona ini pasti bakal sempit banget nih untuk orang-orang kayak gue Kita coba masuk ke dalam Wah Ternyata gue salah ya Ternyata Yang dari luar keliatannya kecil Tapi Ternyata ketika gue masuk keliatannya gede loh Dan ini lega banget buat gue ternyata Enggak, gue tadi salah Ternyata mobil yang keliatan kecil ini Tidak sekecil yang gue bayangkan Ketika gue masuk gue gak perlu susah payah untuk Dapetin tempat yang nyaman Oke Setelah kali gue liat gue masuk Yang paling pertama penting adalah head unitnya Dia udah pake Android dan ini 7 inci Menurut gue udah Udah cukup perfect banget Udah cukup banget ngikutin perkembangan zaman Yang dimana anak-anak millennial zaman sekarang Sukanya dengan head unit-head unit seperti ini nih Jadi banyak banget hiburan yang mereka bisa dapet Dari dalam kendaraan yang mereka pake Yang kedua Tombol-tombolnya sih juga udah cukup lumayan Disini ada fast charging Ada USB Ada buat korek juga Oke Terus dari setir Setirnya udah banyak banget opsinya Dari sebelah kiri ini untuk yang segi hiburan Yang sebelah kanan ini untuk cruise control Nah ini berarti Penting banget nih Ya kan Mobil terbaru dengan CC2000 Sudah memiliki cruise control Jadi teman-teman gak perlu capek di jalan Kalau lagi dalam tol Tinggal setting aja Dia di angka 80 atau 60 km per jam Udah deh Jalan santai Itu kalau dari segi Stirnya Kalau dari segi stir speedometer nih Kalau dari speedometer Menurut gue speedometernya Udah cukup informatif banget Dia udah ada RPMnya ada Terus ada Berapa sih kecepatan teman-teman di jalan Terus ada juga indikator Radiator ya Jadi teman-teman tau Ketika mobil teman-teman overheat atau enggak Ada Terus disini bensin juga ada Cuman sayang ya Gue berharapnya Hyundai Kona ini sudah harus menggunakan digital Tapi ternyata Masih analog Tapi it's oke lah Tampilannya juga udah cukup Futuristik banget Itu tadi Sedikit interior yang tadi gue liat Oh iya Gue lupa Kita kan mau bahas kaki-kaki Gue mau ngintip dulu Kita liat Dia pake ukuran velg berapa Oh ternyata dia menggunakan Ban 2155R17 Kita akan coba Dengan ban standarnya dia 2155R17 itu seberapa nyaman dan seberapa enak Yuk kita coba Min sake I'm a great I'm co Understand I'm caught I can see Min slogan What I can see Orang себе Unruct selamat menikmati Hyundai Kona yang tadi kita coba itu adalah Hyundai Kona yang akan keluar dari pabrik itu yang kalau misalnya teman-teman beli di dealer nanti keluar akan seperti itu tapi menurut gue dengan kemampuan Hyundai Kona yang masih luar biasa banget itu harusnya masih bisa dimodifikasi menjadi lebih ciamik kita akan coba modifikasi Hyundai Kona ini dalam waktu 3 detik 1, 2, 3 nah ini dia tampilan Hyundai Kona yang sudah kita modifikasi gimana teman-teman suka gak? dari segi kaki-kaki kita sudah menggantinya nah nih teman-teman bisa lihat kan dia standarnya 17 tapi karena kita pengen pasangin dia konsepnya kayak mobil-mobil yang siap off-road gitu masuk-masuk ke tanah nanjak-nanjak gitu kita pakein dia dengan ban aselera MT-01 dipadu dengan velg HSR wheel ring 16 turun 1 inch tapi bannya kita gedein gimana menurut teman-teman? bagus gak? kita sudah menurut teman-teman Kamera, eh, turun, turun Turun, eh, orangnya di bawah Oke, ini dia Hyzer Landmark Ring 20 dengan lebar 8,5 PCD 5x114 Gimana menurut teman-teman? Nah, kita pakai ring 20 Hyzer Landmark ini dibalut dengan Acelera PHI 235-35 Ring 20 Hmm, masih ada jaraknya cukup banyak Masih aman Menurut teman-teman gimana? Keren nggak? Nah, sekarang kita sudah merubah tampilannya Menggunakan HSR Obelix Dengan ring 18 Dibalut dengan Acelera Ukuran 235-45 Ring 18 Nah, kalau teman-teman masih mau cari nyaman Kalau tadi pakai ban 35 itu agak tipis Sekarang kita masih pakai ban 45 Dan masih banyak banget spacenya Ini masih kelihatan oke banget sih Dan dia rata sama bodi Hmm, harusnya sih keren ya Gimana menurut teman-teman? Oke, hai Sir Ini adalah mobil-mobil yang kita review hari ini Hyundai Kona Saya lagi terima kasih banyak buat PT Hyundai Mobil Indonesia Yang sudah meminjamkan unit kepada kami Dan yang pasti, buat kalian para pengguna Hyundai Kona di seluruh Indonesia Kalian sudah bisa melihat pilihan-pilihan velg Dengan spesifikasi ring berapa berikut dengan pilihan ban-ban yang ada Ada riada ring 16, ring 17, ring 18, dan ring 20 Dan kalau secara gue pribadi Gue lebih nyaman menggunakan ring 18 Dibalut dengan ban Acelera 235-45 Gimana menurut teman-teman? Oke, sekian dari saya H.I.S.R. Will Wear Style With Jordi Terima kasih telah menonton!